Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis mengusulkan hukuman potong tangan dan potong leher bagi para koruptor. Hal tersebut diungkapkan saat ia menjadi orator di Aksi 212 pada 21 Februari 2020 yang bertajuk anti korupsi. Sebelum potong suntik Pak Aldu, disuntik dicubit-cubit, sakit gak? Tidak, udah merem, begitu merem terus hilang tangannya, begitu tangannya hilang udah Pak, udah. Perban-perban kasih antibiotik Pak, 3 hari lagi masuk kantor ya, masuk kantor. Sipo, begitu masuk kantor, temen-temennya semua melihat. Wah, udah buntung nih temen gue. Buat obat jangan sampai kita ikutan kayak dia. Yang lagi punya proses korupsi, telepon temennya. Batal ya, yang kemarin batal. Masuk kantor lagi, tangan udah buntung, dia jadi obat. Itulah efek jerak namanya. Kalau hukum yang sekarang tidak mengundang efek jerak, harusnya negara kita jadi berangkrut 10 kali lipat, saudara-saudara. Makanya saya berharap di sini, hukum Islam itu simple. Gak usah berlarut-larut. Potong tangan, masuk kantor. Dia gak mau masuk kantor, potong leher. Selesai. Insya Allah duit rakyat selamat. Amin. Kalau tadinya orang yang baik-baik banyak, sekarang orang yang baik-baik lama-lama hanyut juga dengan irama yang seperti ini. Kena penyakit korupsi juga. Nah, uzubillah, amin. Ya, oleh karena itu, tapi ini bukan gak mungkin. Ini hanya masalah undang-undang. Kalau dibuat undang-undangnya, minimal buat orang Islam dulu lah. Orang Islam, pabrik hukum, mencuri korupsi, pakai potong tangan, masukin ke pengadilan Adama. Satu item itu. Insya Allah, satu negeri ini akan selamat. Ini bisa. Insya Allah, ya. Tapi sekarang kita perhatikan, seru-seru sekalian. Kita minta DPR. FBI dari dulu mengusulkan ke DPR. Supaya pemberantasan korupsi, pakai hukum potong tangan. Satu miliar ke bawah, satu miliar ke atas, potong leher. Begitu orang DPR lihat, wah ini mah kalau dijadiin rough rancangan undang-undang potong tangan koruptor. Jangan-jangan tangan kita duluan yang buntung. Akhirnya selalu gak pernah dibahas. Tapi kali ini saya rasa akan menjadi dorongan buat kita jangan pernah berhenti untuk mengangkat dan mendorong tegaknya hukum Allah.